Selanjutnya sekarang kita akan melihat tipe data string pada java. Tipe data string sendiri bisa berisi berbagai macam karakter, bisa berisi huruf, bisa berisi teks yang panjang atau teks yang pendek, bisa berisi angka, bisa berisi tanda baca, tanda baca, dan lain-lain. Langsung saja saya kasih contoh cara penulisannya adalah dengan kata string, lalu nama variabelnya, jika ingin diberi nilai langsung maka dengan sama dengan. Dan ini dia, untuk penulisan string, kita harus menggunakan tanda kutip 2 yang berada sebagai pembuka dan penutupnya, jangan lupa titik koma pada bagian terakhir. Jadi selalu dibungkus di antara 2 tanda kutip, bukan kutip 1 sekali lagi, tapi harus kutip 2. Langsung saja kita lihat penggunanya, misalnya saya beri nama teks di sini, tanda kutip 2, ini contoh teks, jangan lupa. Lalu untuk melihat hasilnya pada konsol, tinggal nama variabelnya, dengan sistem printout, kita lihat ini contoh string. Misalnya saya mau punya string baru, saya bisa menjumlahkannya, nama yang berikutnya misalnya teks 2. Saya ingin kata ini dijumlahkan atau digabungkan dengan teks sebelumnya. Jadi sekarang tanda tambah ini bukan seperti matematika yang bisa kita jumlahkan, tapi kita menggabungkannya. Jadi kalau saya melihat hasil teks 2, kita akan melihatnya seperti ini. Kata ini lalu ditambahkan di contoh, jika ingin ada jarak tentu memberi satu spasi di sini. Selain bisa menggabungkannya pada variabel, kita juga bisa langsung menggabungkannya pada output. Misalnya saya tambahkan kata selesai di sini, sekali lagi dengan tanda tambah, lalu untuk string selalu dibungkus dengan 2 tanda kutip. Jadi kita menggabungkan 3 kalimat dengan 2 kata masing-masing. Semoga jelas, sampai jumpa di video berikutnya.